Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online kleson OAN. Kali ini kita akan membahas soal ISPS Matematika untuk kelas 6 bab 4 bangun ruang. Di latihan 10 ini kita akan membahas soal-soal mengenai luas permukaan gabungan bangun ruang di part 4 ya. Kenapa ada part 4 atau bagian 4? Karena soalnya ada 10 di latihan 10 ini. Dan soalnya pembahasannya cukup panjang, jadi Kak Rina bagi-bagi per 2 soal. Kita sudah sampai sekarang di soal nomor 7 dan 8 ya. Untuk video-video lainnya, nomor 1 sampai nomor 10 lainnya akan Kak Rina cantumkan linknya nanti di kolom deskripsi ya. Nah latihan ini ada di halaman 115 sampai dengan 116. Yuk subscribe dulu ya. Dan jangan lupa di klik loncengnya juga, like dan share juga boleh. Adik-adik gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah kita lihat yang nomor 7 soalnya, ini ada 3 bangun ya. Dengan 2 bangun yang sama, yaitu kerucutnya ada 2 buah dan 1 buah tabung. Di mana alas dari kerucutnya ini sama-sama saling berhimpit dengan tabungnya? Kita lihat dulu diketahuinya ya. Untuk kerucutnya ini ukurannya sama, R-nya adalah 7 cm dan S atau selimutnya adalah 25 cm. Nah adik-adik harus berhati-hati, ketika ada ukuran seperti ini, biasanya akan ditaruh di tempat di mana dia menentukan ukurannya. Ya contohnya seperti ini, ya ini ada tengah-tengah ya, di mana karena ada tinggi ya, tinggi dari kerucutnya. Sekarang kalau misalnya buku ini menentukan bahwa panjang dari sini ke sini atau disebut diameter, misalnya itu adalah 10. Berarti dia akan menulis di sini, ya di tengah-tengah. Nah tapi kalau dia mau menyatakan bahwa ukuran ini itu untuk yang ini loh, dari sini ke sini loh, nah dia akan nulisnya di sini. Ya seperti yang 7 tadi, 7 ya. Jadi harus adik-adik hati-hati, nah karena dia retaknya di sini, berarti 7 ini adalah dari sini ke sini. Ya, nah jadi R-nya atau jari-jarinya adalah 7 cm. Lalu S tadi 25 cm, S adalah selimut. Kemudian untuk tabung, di sini karena tutup dan alasnya tidak dihitung, berhimpit dengan si kerucut, maka yang kita hitung hanya selimutnya aja ya dikadik ya. Selimut tuh ini nih yang mengelilingi. Tapi kita tulis dulu ya, diketahuinya T-nya ada 20 cm, kemudian R-nya atau jari-jarinya sama, jadi 7 cm. Nah untuk menghitung luas gabungannya, kita akan menghitung 2 kali selimut kerucut, ya. Jadi nanti kita cari rumus selimut kerucut, lalu kita kali 2. Dan juga selimut tabung, ya. Nah selimut kerucut rumusnya adalah PRS, karena ada 2, jadi kita tambahkan 2 di sini. Ya, lalu rumus selimut tabung, rumusnya adalah 2 PR kali T. Ya, di mana kita masukkan ukuran-ukuran masing-masing, 2 kali P22 per 7, dikali R-nya adalah 7, S-nya adalah 25, ya. Kemudian ini kita sederhanakan, 7 dibagi 7, 1, 7 dibagi 7, 1. Ya, kemudian ini kita kalikan 2 kali 22 kali 25, hasilnya adalah 1100. Lalu yang berikutnya, 2 kali 22 per 7, dikali 7, dikali 20. Nah ini, ya, 7-nya kita sederhanakan, 7 dibagi 7, 1, 7 dibagi 7, 1. Jadi 2 dikali 22, dikali 20, hasilnya adalah 880. 1100 ditambah 880, hasilnya adalah 1980 cm persegi. Sekarang kita ke nomor 8. Nah, nomor 8 ini ada 2 buah bangun balok, ya, di mana yang berimpit adalah alas balok pertama. Ya, kemudian untuk ukurannya, balok pertama P-nya adalah 18, ya, dari sini, dikurangi dengan 5 cm yang ini dan 5 cm yang ini. Berarti jadinya 8, lalu L-nya yang ini 5 cm, T-nya yang ini 6 cm, yang ini ya, karena kan dia kita balok yang pertama. Lalu untuk balok yang kedua, P-nya adalah 18, L-nya adalah 5, tingginya yang ini adalah 6. Sekarang kita lihat rumusnya, ya, nah, untuk yang luas bangun pertama, ini dia tanpa alas, ya, tanpa alas. Kemudian, luas yang kedua, kita akan masukkan langsung saja luas permukaan semuanya, baru nanti kita kurangi alas bangun yang pertama. Ya, yuk kita langsung hitung. Nah, mungkin adik-adik ada beberapa cara untuk melakukan atau untuk menjawab ini, ya, jadi kalau misalnya nanti ada cara lain yang misalnya dia akan langsung dikurangi dari masing-masing ini, ya, boleh saja. Ya, karena mungkin terdapat beberapa jawaban atau jalan yang berbeda, ya, tapi biasanya intinya logikanya yang sama. Ya, jadi kayak tadi, yang pastikan ini ada dua buah alas yang sama, ya, yang akan mengurangi, seperti itu. Ya, yuk kita langsung masukkan saja luas bangun pertama, yaitu 2PL, ya, ditambah 2PT, ditambah 2LT. Nah, coba lihat, adik-adik. Nah, karena bangun yang pertama ini kita tidak masukkan alasnya, berarti alas itu kan berarti yang P kali L, ya. Itu ada dua, yaitu yang bawah dan tutup. Nah, karena bawahnya nggak ada atau alasnya nggak ada, jadi kita ganti duanya ini jadi satu, ya, karena kita nggak mau hitung alasnya. Oke, terus yang ini tetap 2PT, 2 kali PT itu untuk yang panjang kali tinggi, berarti yang bagian depan dan belakang. Kemudian 2LT itu berarti untuk yang kiri dan kanan, ya. Kemudian luas yang kedua sama, ya, Karina pisahkan supaya gampang, 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T, ya. Dikurangi alas bangun pertama, yaitu P bangun 1 dikali L bangun 1. Ya, kita masukkan masing-masing ukurannya. Untuk yang pertama, PL, 8 kali 5, kemudian 2 kali PT, 2 kali 8 kali 5, kemudian ini kita hasilkan dulu di bawah, ya. 8 kali 5, 40, 8 kali 5, kali 2 adalah 80, kemudian 5 kali 5, kali 2, 50. Ya, yang udah hijau-hijau, Karina, sudah sebut tadi, ya. Sekarang berikutnya, yang luas bangun kedua. 2 dikali, 18 kali 5, hasilnya 90, kemudian 18 kali 6, hasilnya 108, 5 kali 6, hasilnya 30. Ya, kita akan kalikan 2 nanti. Ya, kemudian dikurangi 8 kali 5, 40. Kemudian berikutnya, kita akan jumlahkan ini. 40 ditambah 80, ditambah 50, 170. Kemudian 90 ditambah 108, ditambah 30, hasilnya adalah 228. Kita akan kalikan 2 nanti. Ini turunkan, diambil atau dikurang 40. 170 ditambah 2 kali 228 adalah 456, ya. Baru dikurangi lagi dengan 40. Jadinya, 170, ya, ditambah 456, dikurangi 40, hasilnya adalah 416. Kita tambahkan, 170 ditambah dengan 416, hasilnya adalah 626 cm persegi. Nah, dikadik pembahasan kita untuk soal nomor 7 dan 8 sudah selesai, ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Oh, jangan lupa ya, di-subscribe dulu dong, adik-adik. Klik loncengnya, like, dan share juga, ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.